Intro Hai seluruh, tau gak sih? Ternyata banyak juga loh pahlawan wanita yang sangat berjasa untuk negeri ini. Tapi sangat disayangkan sekali kalau perjuangan mereka banyak yang belum tahu. Salah satunya ialah Siti Walidah atau yang dikenal sebagai Nyai Ahmad Dalan yang lahir pada tanggal 3 Januari 1872 di kauman Yogyakarta. Beliau adalah tokoh emansipasi perempuan yang juga sebagai istri dari pendiri organisasi Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dalan yang juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Pada tahun 1914, Nyai Ahmad Dalan membangun kelompok yang digunakan untuk membaca Al-Quran dan mendiskusi maknanya. Dan juga berfokus pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas isu-isu perempuan. Pada tanggal 22 April 1917, kelompok tersebut diresmikan dengan nama Aisyah yang bermula dari nama istri Nabi Muhammad yang kemudian menjadi anggota dari Muhammadiyah. Dengan adanya Aisyah, beliau membangun sekolah-sekolah putri dan asrama serta keaksaraan dan program pendidikan Islam untuk perempuan. Beliau juga memberitahu untuk menentang kawin paksa dan juga mendorong perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sekolah dan berkegiatan seperti laki-laki, termasuk bekerja. Dan juga guna melawan kebodohan dan diskriminasi. Bersamaan dengan terbentuknya Aisyah, lahir budaya baru wanita dalam berpakaian karena kealian beliau dalam menyulam sehingga beliau mempelopori pembuatan kerudung dengan model songket yang menjadi ciri khas anggota wanita di Muhammadiyah. Dan beliau juga lah yang memotori gerakan berkerudung bagi kaum wanita. Kiprah Nyai Ahmad Dahlan terlihat dari warisan organisasi Aisyah. Karena kini, Aisyah menjadi salah satu organisasi perempuan muslim terbesar dengan mengusung program kerja yang tak pernah lepas dari akarnya untuk mengangkat derajat kaum wanita agar bermanfaat untuk masyarakat umum. Pada tanggal 31 Mei 1946, Nyai Ahmad Dahlan meninggal karena sakit yang dideritanya sejak 1939 dan dimakamkan di balik Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Setelah apa yang telah dilakukannya untuk negeri ini, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 November 1971. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!